Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Freddy di channel Leon X Gamers. Kali ini kita akan membahas sebuah game ya, ini termasuk game XRPG dan rilisnya tanggal 21 April 2023 guys. Oke, kita langsung aja kita centang ya ini ya guys ya, untuk time of use sama privacy policy-nya ya. Dan disini saya akan login menggunakan Google Play guys. Oke guys, disini kita akan ditanyain untuk kita pilih servernya ya, ada Amerika Utara, ada Korea Selatan, ada Asia dan Europe. Disini saya akan memilih yang Asia guys. Oke guys, by the way, game ini sebenarnya size-nya kecil banget ya, termasuk ya, untuk jaman sekarang ya. Ini size-nya hanya 600 Megaan guys. Dan disini, ya namanya aja pixel RPG ya, jadi yang seperti kalian lihat, gamenya memang nuansa-nuansa pixel guys. Oke, karena ini dia ini tipenya juga kasual, jadi yang seperti kalian lihat ya, seperti itulah. Jadi memang dia kasual banget. Dan by the way juga, ini game rating-nya juga lumayan tinggi ya, jadi bagi peminat yang suka RPG Excel ya, itu ini size-nya kalian suka. Rating-nya disini dia 4,7 dan yang sudah tuntut 50 ribu orang guys. Oke, ngomong-ngomong game ini juga masih pakai bahasa Inggris ya, tapi ya nggak tahu lagi, nanti kita akan lihat di settingannya seperti biasa, apakah sudah support bahasa Indonesia. Kita akan lihat guys. Oke, disini saya akan skip aja untuk intronya, langsung aja kita ke gameplay-nya ya. Wow, secara pikselnya sih memang piksel banget guys ya. Oh, dan ngomong-ngomong, ini saya pakai emulator ya, saya main di PC ya. Memang kalau di PC, pikselnya lebih kelihatan banget ya, timbang dingin di layar handphone kita. Oke, karena ya secara layarnya juga lebih gede gitu. Oke, kita langsung aja kita coba ya, disini. Oh, nggak bisa skip ya kalau yang... Oh, adventure begins. Jadi kalau kalian misalnya download game ini, kalau lihat di playstore-nya memang nampaknya hanya 400 MB yang kita tulis, tapi itu kan belum ada additional datanya ya guys ya. Nah, disini saya akan masukin namanya guys. Oke, ini ada Discord-nya juga. Ini ada gini-ginipun, kan non-live. Ini juga banyak... Ini ya, komunitas guys. Oke, langsung aja deh. Wah, cakep gambarnya. Excel banget. Mewas sih ini. Bentar, ini kartu saya kan yang jalan-jalan nih. Oh, promotion grade 1. Oke. Oh, adventure. Kita coba adventure-nya dulu guys. Seperti apa ya. Dan disini saya akan pindah tempat ya. Pergi ke sebelah kanan guys. Biar lebih jelas ya guys ya. Nah, ini kalau kalian lihat, ini kita masih di chapter 1. Oke, kita langsung aja nih kita clean. Dan seperti biasa ya, ini chapter 1, state 1 ya guys ya. Dan gameplay-nya, ini gambarnya sih. Wall-Wade Pixel sih bagus loh. Tapi kembali lagi ke selera kalian ya. Kalau kalian biasanya suka pixel, ya ini pasti kalian demen ya guys ya. Karena gue sendiri juga nyoba ya. Ini game juga ringan gitu. Gak keras. Cara resource-nya dia juga gak membutuhkan GPU yang tinggi-tinggi gitu. Game. Dan kita akan coba di stage guanya ya guys ya. Recommended. Oh, kita dapet 1 tadi. Dapet 1 karakter ya. Action level 1. Setiap kita battle, kita makan rotinya 10 guys. Dan disini disediainnya nanti totalnya itu 140. Jadi kita sehari itu. Oh, bukan sehari. Tapi sekali kita main ya. Kita login itu. Kita bisa mainin 14 kali guys. Oh, ini pasti juga ada difficult-nya ya. Jadi ada tingkat kesulitan-nya disini normal mas ya. Belum yang hard. Terus juga, by the way, ngomong-ngomong ya. Itu kita bisa pakai auto skill-nya ya. Itu auto battle-nya sendiri sebenarnya sudah bisa sih. Kita langsung aja lagi deh. Sekali lagi. Kita langsung. Kita lihat lebih jelasnya lagi kayaknya. Nah, untuk speed battle-nya bisa dinaikin sampai 1,5. Tapi kalau awal-awal gini itu biasanya belum bisa dipakai ya. Itu nunggu kita nanti di stage berapa gitu. Nah, kan di stage 4 baru bisa. Kalau auto skill di stage 4 juga. Lalu, untuk basic attack-nya ini sudah auto. Ya, untuk skill-nya ini kalian nanti bisa diaktifin auto skill-nya setelah kita lewatin stage 4 ya. Oh, ngomong-ngomong ini. Bentar. Saya nggak seberapa dengerin guys. Bahasa Korea guys. Oke, voiceover-nya Bahasa Korea. Khas banget ya. Nah, ini kita bisa setting. Ini untuk caster goal-nya nih. Kita bisa pasang di storage-nya di bawah. Jadi, ini untuk penjaganya nih ya. Dan BP-nya battle point-nya ini. Kan battle point. Ya, battle point guys. 12.800. Ini untuk quest-nya ya. Jadi, ini ada quest daily quest-nya sama weekly quest-nya. Dan setiap kalian selesaiin 5. Yang pertama ini. Kalian selesaiin 2 quest. Kalian dapet key guys. Bin dan key. Lalu kalau 5. Kalian bisa dapet trial of lucky ya. Sama ini ya. Jawabannya ya. Kalian bisa dapet guys. Itu weekly-nya sendiri juga sama. Setiap 2. Sama 5. Dan 8 guys. Oke. Di sini disuruh adventure lagi sih sebenarnya. Saya mau lihat setting-nya dulu ya. Semoga aja bahasanya ada bahasa Indonesia. Oh, nggak ada guys. Quest-over-nya bahasa Jep... Bahasa Korea tadi. Bahasa Jepang ya. Oke. Kita ke dungeon-nya. Kita lihat dulu. Nah, ini untuk dungeon-nya. Dungeon-nya disini ada Goblin Eradication ya. Trail of Light. Oh, ini boss ini guys. Ada secret mine. Oh, belum kebuka. Oke. Kita coba di Goblin Eradication-nya dulu guys. Di sini saya baru punya kuncinya ya. Jadi, kita bisa langsung pakai aja. Kita coba seperti apa. Oh, cara angle view-nya memang dua dimensi sih. Tapi dia ada kayak boom-nya gitu ya. Lalu... Oh, sorry. Ini belum saya pakai skill-nya. Ada kayak zoom-nya. Ini aspect-nya bisa dinaikin. Ini auto-skill-nya udah bisa jalan. Istimewa. Oke. Ini tergolong game-game santai ya guys ya. Jadi, ada auto-autonya ini termasuk game-game santai. Kalau kalian memang ingin repot ya. Nggak usah pakai auto guys ya. Jadi, skill-nya kalian manual gitu ya. Biasanya sih kalau sudah level-level tinggi. Kebanyakan pakai manualnya. Biasanya ya. Tapi kalau level-level rendah. Lawannya masih gampang ya. Saya rasa pakai auto udah cukup gitu. Kita coba lagi di stage 1 strip 4 ya. Stage 4. Dan di sini... Kita lihat ya. Di sini ada battle point-nya musuhnya. Ini 15 ribu. Dan kita juga seribu. Jadi, kalian kalau battle di sini guys. Itu kalian perhatiin juga untuk battle point-nya ya. Jadi, kalian jangan langsung main start battle. Karena makan roti nih guys ya. Nah, ini bisa habis. Nah, kalau kalian misalnya ini di bawahnya ya. Bebaik sih kalian naikin level dulu. Oke. Kita bisa aktifin auto steal-nya udah. Gila, ini tiba-tiba game pixel keren. Emang secara pembuatnya ini cook apps ya. Itu belum terlalu... Saya jarang dengar sih. Tapi ya, sekarang sudah banyak developer-developer ya guys ya. Dan itu pun juga bagus-bagus gitu gamenya. Oh, entah kenapa ini kok lama banget ya. Bentar ya guys ya. Nah, kita claim... Oke... Sword Spirit Lily. Dan di sini kita bisa masuk ke next-nya ini guys. Unknown Knight. Oh, ini. Unknown Knight ini toko utamanya guys. Nah, di sini kita bisa naikin level-nya ya. Dan untuk reward-nya ini... Langsung kita dikasih notif-nya gitu. Nah, itu salah satu... Menurut saya salah satu fitur yang mempermegah kita sih. Kita nggak selalu masuk ke ininya lagi. Apa? Achievement ya. Achievement-nya sebenarnya. Oke. Kita di sini level 2. Level 3. Lalu yang ini juga saya naikin. Yang start-nya gede nih guys. Lalu 3. Ini... Saya juga. Ini saya naikin. Cuma buat amannya dulu untuk battle point-nya guys. Nanti kalau saya dapat yang bintang 3 ya. Atau bintang 4 atau bintang 5 ya. Saya pasti lebih fokusnya yang bintangnya lebih tinggi ya. Jadi jangan di... Abisin di yang ini. Bintangnya kill. Ini untuk quest-nya guys. Nah, di sini saya sudah dapat ini guys. Yang... Apa ini namanya? Key gitu ya. Oke. Seperti itu sih kurang lebih untuk gamenya ya. Secara garis besarnya sih ya. Yang lainnya ini ada arena. Ini belum kebuka ya. Ini harus kita selesain di stage 43 ya. Lalu untuk expedition ini... Kita selesain di 72. Terus newbie mission ini apa ini? Oh, ini guys. Ini daily one... Eh, daily one legend ini ya. Kita kasih. Ini sampai di hari keberapa ini? Step one. Oh, ini langkah-langkah guys. Ini misinya ya. Untuk newbie. Terus kita lihat tuh world-nya guys. Ini castle world-nya. All. Oh, ini ada ininya ya. Nampaknya sih ada... Apa itu guys? Idol-nya. Ya, idol battle-nya ada. Jadi nanti kita dapat... Kayak bonus-bonusnya gitu. Walaupun kita nggak mainin ya. Ya, kalau kita lagi segerat kita... Ini masih ada... Ngasih lin gitu. Ngasih lin battle. Di battle-nya. Titel-nya. Oke, kita coba sekali lagi ya. Untuk... Ini ngelawan boss guys. Kita coba sekali lagi untuk... Battle. Dan disini... Untuk secara CP-nya ini belum masuk. Nah, 18 ribu. Nah, disini masih posisinya. Kita menang secara BP-nya ya. Oke, kita langsung aja guys. Jadi... Kalian kalau kalian main ini guys. Itu pastiin BP-nya di atasnya. Lawannya ya. Dan pakai... Kalau memang jauh banget terus lawannya. BP-nya BP-nya lebih tinggi. Oke. Auto aja. Auto skill-nya kita bikin aja. Nah, nggak masalah. Tapi ini pun walaupun ini susah ya. Ini kalau kalian auto-nya nggak masalah. Manual pun sebenarnya juga nggak terlalu efek guys. Kenapa? Karena skill-nya ini cuma satu. Beda halnya kalau kita klik skill-nya kita milih ya. Oke, itu masih bintang 2 dapetnya. Jadi, kurang lebih gamenya seperti itu sih guys. Untuk secara grafiknya juga saya akan lihat ya di settingnya. Grafiknya. Beda grafik karena pixel itu game yang memang sangat ringan guys ya. Oke guys. Sekian dulu untuk game Unknown Knight ya. Secara kesimpulannya sih menurut saya sih untuk nuansa pixel ya. Dan secara gameplay-nya ini game boleh lah. Bagi pecinta pixel yang game-game sederhana seperti ini. Boleh lah untuk kalian mainkan guys. Dan juga secara storage-nya untuk di handphone kalian juga makannya nggak gede. Cuma 600 Mega-an ya. Kecil kok. Jadi, sekian dulu guys. Bagi kalian yang sudah nonton sampai habis. Saya ucapin terima kasih guys untuk kalian. Dan untuk kalian ada saran dan tips untuk game ini dan lain-lain. Kalian bisa share di komentar ya guys ya. Oke, thank you guys. Sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Semoga kalian semuanya selalu sehat dan happy untuk bermain game. Oke guys. Bye-bye guys. Bye-bye guys. Bye-bye guys.